Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Selamat berjumpa dalam Renungan Siang Semoga kita semua dalam keadaan sehat Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan Nah, sebelum kita memulai Renungan Siang kali ini Mari kita berdoa Ya Bapak, kembali kami anak-anak Bapak menghadapkan dirat Bapak Kami akan merenungkan firman Bapak Kami mohon pertolongan roh kudus Sehingga apa yang kami renungkan sesuai dan seturut dengan kendak Bapak Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah, Renungan Siang kali ini Berdasarkan firman Tuhan yang disaksikan dalam Lukas 4 Ayat 13 Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik Ayat tersebut sebagai penutup dalam perikot Injil Lukas Yaitu tentang pencobaan yang dilakukan oleh Iblis Kepada Tuhan Yesus Kristus Fokus Renungan Siang ini yaitu pada kata-kata atau kalimat Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik Ia disini adalah yaitu Iblis Iblis mundur dari Tuhan Yesus Kristus Tetapi ia menunggu waktu yang baik Yaitu sejak saat itu hingga akhir jaman Merupakan waktu yang baik bagi Iblis Kapan waktu yang baik tersebut? Yaitu pada saat kita sebagai orang percaya Mulai kendor iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Yaitu pada saat mulai kita setel kendor istilahnya Yaitu pada saat kita mulai toleran terhadap perilaku di luar kasih Kemudian pada saat kita mulai bermain mata Dengan permainan dunia ini Selanjutnya pada saat kita merasa sombong Dan jumawa dengan apa yang telah kita lakukan Selain itu juga yaitu pada saat kita mulai Mengandalkan diri kita sendiri Dan pada saat kita tidak bersandar pada Tuhan Yesus Kristus Nah itulah waktu yang baik bagi si Iblis Untuk memulai mencengkram kita secara lembut dan pasti Oleh karena itu Mari kita tetap menjaga komunikasi intim kita Dengan Tuhan Yesus Kristus Yaitu dengan cara tetap bersekutu secara pribadi Dan juga bersekutu secara kelompok Mulai dari anggota keluarga Sampai dalam persekutuan Baik dalam wilayah maupun komsel Dan ibadah tiap minggu Termasuk persekutuan doa pagi Serta persekutuan lainnya Karena ada tertulis Dimana ada dua tiga orang berkumpul dalam namaku Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Maka disitulah aku hadir Disitulah Tuhan Yesus hadir Demikianlah firman Tuhan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian Amin Tuhan Yesus Kristus